Selamat malam semuanya Di video kali ini Fundamental Kita akan membahas tentang Kenaikan yang luar biasa Kuartar ketiga dari ESA Nanti saya akan bahas Dari dua sudut pandang yaitu Fundamental Dan juga dari Public Expose Kebetulan Ini perusahaan juga Baru merilis Laporan keuangan tanggal 10 Oktober Public Expose Di 18 November Jadi kita bahas aja ESA seperti apa Kita bahas dulu Dari sejarahnya Kita langsung mix ya Mix keduanya Di sejarahnya ESA sendiri Ini historicalnya Dia Didirikan Baru tanggal 20 24 Maret 2006 Baru itu Terus Sektornya Ini Amoniap Dan LPG Lebih Kesitu Jumlah karyawan perusahaan Dan entitas grup Adalah Sebesar 378 378 Oke kita bahas ya Public Expose-nya Sedikit Kita bahas Public Expose-nya Dimana Bisnisnya Bisnisnya itu ada dua Yaitu Bisnis Group Dan juga Bisnis Group Meliputi bisnis LPG Dan Amonia Dimana bisnis LPG Ini sudah Memproduksi 174 ton Perhari Sejak 2006 Berarti ini bisa dikatakan Bisnis pertamanya Lalu yang Amonia ini 1900 TPD Dilengkapi dengan Reforming Exchanger System Sejak 2011 Dan teknologi Pemurnian Ini hal yang bagus ya Amoniaknya Bisnis Amoniak Dan sekilas ya Kalau kita lihat dari Laporan keuang Perusahaan ini Naiknya luar biasa ya Net Profitnya Net Profitnya ini Jadi 104 Ini dalam apa nih Ini dalam dolar Net Profitnya Sebesar 104 juta US Dollar Sebelumnya 8 juta doang Jadi kenaikannya itu Sebesar Ini 104 641 347 Dikurangi 8154 422 Bagi 8154 422 Kali 100 Kenaikannya Capai Kok ini ya Dantar 104 641 347 Dikurangi 8154 422 Nah ini Dibagi 8154 422 Kali 100 Nah kenaikannya Mencapai 1100% Kenaikan labanya Warbiasa ya Kalau kita lihat di Public Expose Dimana perusahaan ini itu Publicnya 63% 63,9 Tepatnya 23% PT.3 Nugra Akrasa Lalu sisanya ini 13% itu Presiden Direkturnya sendiri Yaitu Cender Vinod Laru ya Pergerakan harga sahamnya Ini kinerjanya Luar biasa ya Kalau kita lihat Kalau kita lihat Ini kenaikan ini Padahal Produksi dari Amonia Dan juga LPG nya Tidak naik Sangatlah signifikan ya Tidak naik signifikan Kalau kita lihat Dari 2019 2020 2021 Tidak naik signifikan Tapi labanya Bisa naik Luar biasa Ini Efek Efek dari Ini Kenaikan Realisasi Harga LPG LPG nya kan naik Sebelumnya Di kuartal ketiga 2021 Harganya 581 USD Per Megaton Terus Sebelum Sekarang Jadi 773 Ini kan Hal yang luar biasa Hal yang luar biasa Satu itu LPG Pengaruh Harga komoditas juga Yang pada naik Jadi So far Membuat naik juga Amoniak pun Juga sama ya Harga amoniak Bahkan ini Naiknya Gila-gilaan ya Sebelumnya 441 Megaton USD Di kuartal ketiga 2021 Sekarang udah 900 Gila ini Ini yang membuat Feeling saya ini Akan membuat Efek dari ini Yang membuat Laba atau naik profit Dari si Esa ini Naik kencang Nanti kita cek ya Nanti kita cek Di laporan Seperti apa Nah ini Ini LPG nya Plant Contribusi Towards Clean Green And Healthy Environment Bagus banget Perusahaan ini Keren lah Dan ini Amoniak plant Facility Facility Dua tangki Masing-masing 30.000 ton Ini Dua ini Tangki dari baja karbon Amoniak disimpan Dengan tekanan T positif Tetap Tepat Di atas Tekanan atmosfer Pompa transfer Amoniak Dua kali Seribu ton Per jam GT Nah ini Telah terdiri tanah Milik PAU Dermagas panjang 230 meter Mampu Menangani kapal Dari 5.000 hingga 44.000 DBT Loading arm Dan dengan kapasitas Seribu ton Per jam Jadi dari sini Dialurkan ke Kapal Keren Ini Operasinya Operasi shipping nya Paling banyak itu Ada di Mana ini Korea ya Korea kalau kita lihat ya Contrifice sales nya Paling banyak di Korea sih Untuk Amoniak sendiri Ini hal yang luar biasa Revenue naik 132 Net profit naik Bahkan 2000% Wow Nah ini Amoniak LPG juga naik ya EBITDA ini juga naik Cost of revenue Nah ini Cost Revenue nya naik Ya make sense lah Revenue nya naik Ini nya naik Make sense lah Banyak ya Banyak hal yang positif Untuk perusahaan ini Liabilitas nya ini perlu Sangat Bagus Di apresiasi Dalam 9 bulan Berhasil menurunkan Asset nya Bahkan naik Cost nya ini berarti Equity dan Reversenya Naik 57% Which is good Luar biasa ya Untuk perusahaan ini So far di 2022 Ini harusnya Menjadi perusahaan Yang Cemerlang juga ya Si S ini Selain perusahaan-perusahaan Dari Batu Barat Tentunya Pendapatan Naik EBITDA naik Term loan payment Penguatan gugus Tugas COVID Nah ini So far So good Luar biasa Untuk perusahaan ini Nah nanti kita Ganti ke laporan Seperti apa Ini tadi Paparan singkatnya Ini data realnya Nah ini asetnya Mereka punya Obligasi pemerintah Which is good Ini pasti kan Salah satu cara ya Mereka memutar uang Dan disini Nilainya 10 juta US dollar Bagus banget Cash nya juga Naik Sangat signifikan Jadi 132 juta Sebelumnya 480 juta Luar biasa Persediaan turun Oke No problem Tapi yang ini Labilitasnya Sangat perlu Diapresiasi Tadi kita udah bahas Labilitasnya turun Sangat signifikan Wow Kalau kita cek Labilitas jangka pendek Ini Yang bank ada 80 juta US dollar Tapi ini 80 juta Udah ketutup Dari sini kan Dari cash nya sendiri Udah ketutup Utang bank Ya utang bank doang Utang sewa Gak ada Ya udah Itu aja Terus Labilitas jangka panjang Ini ada Utang bank 241 Ini kan udah turun Juga sih Which is good Nah ini kita mau Lihat nih Utang bank Di Note 13 Itu mereka Berapa sih Bunga mereka Nah kita Bandingkan dengan Apa yang ada Mereka taruh Di deposito Taruh di Obligasi pemerintah Tentunya Laksudnya sudah bisa Sedikit meng cover Oke Ini Fasilitasnya 3,5 Sovr plus margin Tetap 3,5% Oke berarti Kalau Suku bunga 5 Berarti Kisaran 8 Ini sebesar 1% Biaya penerbitan Sebesar Oke lah So far Di atas Di bawah 10% Masih oke Masih make sense Perusahaan Masih ada Obligasi Di pemerintah Meskipun nilainya Tidak signifikan But it's okay Cuman Liabilitasnya Perusahaan ini Luar biasa ya Berhasil menekannya Ini kita ke Pendapatannya Kalau tadi Sekilas kita Menerka-nerka Kayaknya Karena Amunia Kita lihat Di note 21 Seperti apa Pendapatan Dari si Esa ini Nah ini Ada 2 3 Bahkan Penjualan Amunia Penjualan LPG Dan Jasa pengolahan Jasa pengolahan Tidak jauh beda Penjualan LPG Naik Tapi tidak Signifikan Nah ini Penjualan Amunia Keluar biasa 210 210 Sebelumnya Sekarang 507 Kurangi 210 Bagi 210 146 Wow Luar biasa Ini hanya Dari Amunia Doang Ini Penjualan Paling Banyak Itu Ke Genesis Corporation Itu Sebesar 5996 834 Seluruhnya Oh Naik Wow Dari penjualan Amunia Ini langsung Ke Direct Langsung Ke Genesis Corporation Kalau kita Lihat Ya Ini Perusahaan Apa 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 Nganjian Termasuk Perusahaan Ada Hubungannya Sama Esa Esa Mendatangkan Perjanjian Amunia Dengan Genesis Oke Ini dia 2000 Eh Sorry Oke Pada 2024 Juni 2015 Anak usaha PT Panca Amara Utama Mendatangkan 2015 Dan baru Kena Apa Efeknya Sekarang Baru Gerasanya Resmi Amunia Berkapit 700 Ributan Pertahun Pak Us Sudah Mengespor Sebanyak 20 250 Ributan Juli Selilam Luar Biasa Kalau Sudah Tahun Data Ini Sejak Perjanjian Ini Sejak 2015 Menjual Hasil Produksi Amunia Kepada Genesir Dari Sekiran Nilai FOB Sementara Pendapatan Penjualan Biji Diperoleh Penjualan Pada PT Pertamanya Dengan Meningkat Penjualan Beban Penjualan Pusen Ini Bagus Bahkan News Sejak 2015 Perjanjian Sudah 2015 Baru Dicapai Hasilnya Di 2022 7 Tahun Kemudian Kalau Kita Cek Dari Harganya Esa Sejak 2015 Kita Lihat Ini 2015 Dia Harganya Masih Disini Masih 200 Wah Wokil Ini 200 Kalau Yang Tau Ini Dan Saber Luar Biasa Sangat Lacupan Leber Jadi Ini Bisa Dikatakan Berkah Dari Perjanjian Yang Lampau Yang Jadi Dari 2015 Bahkan Atau 7 Tahun Sebelumnya Which is good Luar biasa Untuk esal Sangat perlu Diapresiasi Oke Hal-hal lain Yang berhasil Itu adalah Beban penjualan Berhasil ditekan Luar biasa Lalu Lalu Penghasilan Bunga Juga Naik Naik Juga Beban Keuangan Berhasil Ditekan Luar biasa Perusahaan Ini Keuntungan Dan Kerugian Lain Lain Net Ini Juga Naik Jadi So far So good Dan Keren Keren Ada Naik Ya Kena Efek Sentimen Positifnya Oke Gen itu Sebelum Keakhir Kita Lihat Dulu Sekarang Kondisinya Esa Ini Ada Dimana Ada Di Kondisi Murah Atau Enggak Kita Lihat Ini Internet Agak Rewel Kita Tunggu Dulu Esa Seperti Apa Oke Ini Kondisinya Esa Laban 2021 Itu 199 Miliar Sekarang Sudah Mencapai Berapa Kalau Kita Hitung 372 Ditambah 624 Ditambah 598 Sudah Sampai 1500 Sudah Lebih Lebih Pi Diangkat 8 Masih Murah Pi Diangkat 8 PBV Diangkat 3,32 Secara PBV Sudah Mahal Dan Harusnya Perusahaan ini Bagi Dividensi Nantinya Di Akhir Tahun Kita Lihat Dividensi Tidak Sering Harusnya Ini Sering Bagi Dividensi Nanti Nanti Juni 2023 Dia Bagi Dividensi Labanya Luar Biasa Soalnya Oke Sahamnya Sudah Naik 94% Dalam Tahun Ini Jadi Maksudnya Kalau Dia Nantinya Akan Berada Di titik Peak Di 2023 Menurut saya Seperti itu Atau mungkin Di akhir Tahun Melihat Melihat Dekat 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 Lagi Window Dressing Desember Ini Kinerja Setiap Desember 5 tahun Terakhir Esa Ini Selalu Absoluting Naik Ini November Sudah Turun Jadi Bisa Jadi Ini Turning Point Untuk Kembali Naik Lagi Nanti Puncaknya Di Desember Oke Mungkin itu Untuk Esa Jadi Perusahaan Yang Luar Biasa Mendapatkan Tuah Dari Kerjasama Di 2015 Terhadap Genesis Corporation Harga Komunitas Lagi Booming Booming Jadi Ketiban Durian Runtuh Dan Membuat Labanya Naik Berapa 1000% Jadi Congratulation Buat Desa Dan Apakah Menarik Sampai Ini Saya akan Menarik Tapi Teman-teman Juga Harus Waspada Dengan Namanya Koreksi Mungkin Itu Sio Pembahasan Yang Lain Bye